Grass Friend Sebelumnya Mr. Grass izin ucapin selamat tahun baru dulu nih buat kalian Grass Friend ya Ya semoga di tahun baru ini 2024 kita bisa punya harapan-harapan yang mungkin belum tercapai di tahun lalu Bisa tercapai di tahun ini Grass Friend Yuk kita lanjut Sebagai salah satu laptop yang diperuntukkan untuk bisa dibilang kayak para eksekutif atau petinggi di sebuah perusahaan Laptop yang satu ini dituntut untuk punya performans yang kencang Tapi harus punya ukuran yang ringkas juga guna mempermudah penggunanya Dipersenjatai menggunakan CPU Intel Core i7 generasi ke-12 Layarnya OLED, SSD 1TB dan udah Intel Evo Certified Pastinya sih laptop ini gak kaleng-kaleng ya Pengen tau kayak gimana review lengkapnya dan kayak gimana dia kalau dibandingin sama kompetitornya dia Tenang, gue Mr. Grass dari Agress ID Ini dia review HPN VX360 BF0107TU Kui Review Brother Di tahun yang baru ini bukan Mr. Grass namanya kalau dia gak membawakan informasi-informasi mengenai promo-promo Nih buat kalian yang pengen tau info lebih lengkap soal promonya Langsung aja cek ke sosmed IG kita atau TikToknya Agress ID Pertama kita mulai dari desainnya Sekilas sih NVX360 ini desainnya terlihat premium banget Dimana tampilan ini cukup simple, minimalis, slim, dan low profile Ya layaknya sebuah ultrabook Ngomongin ultrabook, pastinya laptop ini menawarkan aspek kemewahan atau premium dan bicara soal hal tersebut Laptop ini dia udah menggunakan material berbahan metal atau logam yang dilapisi dengan warna silver berfinishing brush metal Ini sih kelihatan jadi lebih keren lagi ya tampilan laptopnya Tampilan slimnya dengan 2 buah exhaust fan yang ada di bodi bagian belakang ini juga keren banget di grassland Serta karena laptop ini X360 Berarti laptop ini adalah laptop 2 in 1 yang punya hinge yang bisa dibuka hingga 360 derajat Hal ini tentu menambah level kepraktisan penggunanya banget Dimana ini menambah fleksibilitas penggunaan Bahas soal dimensi Laptop ini punya ukuran bodi yang cukup compact dan slim Dimana panjang laptop ini ada di 29,9 cm Lebarnya 22 cm dan tebal cuma di 1,6 cm aja Serta bobotnya juga cukup ringan banget ada di rangka 1,an kilogram aja Yang bikin laptop ini praktis banget buat dibawa berpergian Sama pengguna yang kegiatan atau kerjaannya cukup dinamis Bicara soal keyboardnya Desain keyboardnya sih sebenernya lumayan oke dan profesional look banget nih Dimana tampil dengan warna yang senada kayak warna bodinya Serta bentuknya cukup boxy Film ngetiknya pasti cukup enak ya Dimana rasanya ini lumayan clicky tapi feedbacknya cukup solid Travel distance memang Mr. Grace rasa kurang begitu dalam Akan tetapi ini so far udah cukup nyaman Keyboard laptop ini juga udah tersedia fitur backlit LED dengan 3 tingkat keterangan Kalau untuk touchpadnya dia ini cukup presisi Dan untuk sebuah laptop yang berukuran cukup compact Ukurannya sih cukup gede nih touchpadnya Dan pemakaiannya pun juga cukup nyaman Karena area swipe touchpadnya ini cukup luas Bicara soal layar sekarang guys friend Mr. Grace jabarin dulu nih spesifikasinya NVX 360 ini ukuran layarnya 13,3 inch Resolusinya 2,8K panelnya OLED Dengan aspek rasio yang udah kekinian di 16 banding 10 Dan brightnessnya ini terang banget Di angka 500 nits karena udah HDR 500 Impresinya gimana? Ya ini sih jadi salah satu selling point yang paling menarik dari NVX 360 ini Karena kalau kita bicara spek tadi memang cukup ya cukup mengerikan di grass friend Dan hal itu memang beneran adanya sih secara visualnya Karena memang layarnya ini super bagus banget secara kualitas Secara pixel to pixel dia rapat banget Dimana layar ini cuma 13,3 inch Tapi karena resolusinya gede grass friendnya di 2,8K Dan panelnya yang udah OLED Tampilan visualnya jadi super tajem banget Selain itu karena color gamut yang ada di angka 100% di CIP3 Dan tingkat keterangan yang mencapai 500 nits Layar ini tentu udah super cocok banget Buat digunakan sama para content creator profesional Dimana tone warna yang dihasilkan Serta reproduksi warnanya ini akurat banget Jadi kalau color grading Ini bisa dipastikan gak akan ada namanya miss-miss warna Sebenernya gak cuma untuk editing aja grass friend Kalau misalkan kalian pake kegiatan lain kayak nonton film ya Itu harus kalian cobain sih Bisa dibilang kayak surga dunia banget nih visualnya Dia tuh detail-detailnya tuh jelas banget Berkat spek layarnya memang gahar banget ya Selain itu karena dia ada touchscreen grass friend Ini menambah nilai kepraktisan dan fleksibilitas di laptop ini Dan di paket pembelian dia juga udah disediakan 1 buah stylus pen Di sebelah kiri ada 3,5mm combo audio jack Micro SD card reader dan 1 buah USB type A Di sebelah kanan ada 1 USB type A dan 2 Thunderbolt 4 Bincara soal konektivitas ini juga cukup merikan nih grass friend Karena laptop ini untuk wifi nya sendiri Dia udah menggunakan Intel WiFi 6E AX211 Yang koneksinya kuat, kencang dan latency nya rendah banget Serta dia udah pake bluetooth 5.3 yang terbaru di grass friend Untuk speaker dia letaknya ada di bagian kiri dan kanan bawah Dan ada 2 buah nih Audionya menggunakan Bang & Olufsen yang sound quality nya cukup enak Dan lumayan menggelegar sih Buat yang penasaran suaranya kayak gimana Yuk kita cek sound dari speaker NVX360 ini Webcam resolusinya 720p? Bukan 1080p juga bukan 1440p Dan dia udah dilengkapin sama webcam seater Buat yang penasaran langsung aja nih kita cek webcam nya kayak gimana Ini adalah tes webcam dari HP NVX360 Kurang lebih hasilnya kayak gini nih grass friend Bagus atau enggaknya? Terahmin aja kolom komentar grass friend Sebagai salah satu laptop 2 in 1 high end dari HP NVX360 ini punya first impression yang menurut Mr. Grass cukup baik nih Dengan tampilan yang cukup oke Bodi premium, visual layar yang bisa dibilang outstanding, kepraktisan yang juara Adalah salah satu dari beberapa aspek yang cukup stand out dari laptop ini Itu semua menurut opini pribadi Mr. Grass Kalau dari kalian ada pendapat yang berbeda tentang laptop ini Mendingan kita diskusi aja di kolom komentar grass friend Masuk ke spesifikasi kita mulai dulu dari CPU nya Dimana dia menggunakan Intel Core i7-1250U Ya ini gen 12 ya Dia punya 10 core 12 thread dengan max clock di 4,7 GHz dan smart case nya sebesar 12 MB Base TDP ada rangka 9W dan bisa dibuuh sehingga 28W CPU nya ini juga udah Intel Evo certified Dan berdasarkan pengujian CPU yang Mr. Grass lakukan Dapat angka di 4800 poin di 3DMark Time Spy Dan kalau untuk Cinebite R23, multi core dapat 5329 poin dan single core di 1401 poin Angka yang cukup tinggi untuk sebuah CPU yang efisien Bicara soal CPU nya, dia juga udah dilengkapi dengan integrated GPU Intel Iris Xe Graphic dengan 80 execution unit Hasil pengujian sitetis graphic score dapat angka di 1285 poin menggunakan 3DMark Time Spy Bukan angka graphic score yang tergolong tinggi, akan tapi kita cek aja nih nanti pas pengujian dunia nyata Kalau untuk RAM nya, kapasitasnya 16 GB LPDDR4X dengan clock speed yang cukup kencang di 4266 MHz Storage nya, M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB Tes Crystal Dismark yang Mr. Grass lakukan dapat kecepatan read di 6476 Mbps dan write di 3926 Mbps Speed segini yang pasti udah kencang banget untuk transfer data dengan ukuran yang super gede Gak lupa juga laptop ini dilengkapi dengan OS Windows 11 Home serta Office Home Student 2021 Nah, sekarang untuk mengetahui pengetesan dunia nyata Pertama, Mr. Grass langsung tes render video nih menggunakan software Premiere Pro Render 4K60 dapat waktu di 8 menit 18 detik Dan render Full HD dapat waktu di 3 menit 32 detik Game pertama, Eurotruck Simulator mendapatkan angka rata-rata di 70-an sampai 90 fps Berikutnya, Forza Horizon 5 dapat angka di 60-an fps Serta SnowRunner dapat angka konstan nih di 30-an fps Bicara soal head-to-head terdekat dari NVX 360 ini Yang bertarung di harga belasan juta dan udah Intel Evo sebenernya ada siapa aja sih Lawan terdekatnya ini datang dari brand Lenovo dengan Yoga Slim 7 Touch Carbon-nya Dimana laptop ini punya harga yang lebih tinggi, udah pake CPU Intel Core i7 generasi ke-13 Dan menggunakan SRI-P juga, dimana clock speed serta core performance-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Akan tetapi, kualitas layarnya nggak lebih baik dari NV Serta untuk feel premiumnya, somehow X360 ini jauh lebih unggul Dibanderol di harga 17,8 jutaan rupiah NVX 360 ini menawarkan sensasi dan feel mewah kepada para penggunanya Berkat build quality laptop ini yang premium Kepraktisannya yang luar biasa berkat fleksibilitasnya Memang harga yang ditawarkan tergolong cukup tinggi buat para sebagian orang Terutama untuk sebuah laptop yang notabene untuk para pekerja Akan tetapi, kalau kita melihat hal yang ditawarkan sama NVX 360 ini Harga segitu sih overall fine-fine aja sih harusnya Yang pasti sih buat para eksekutif, boss perusahaan, manajer, petinggi perusahaan Pekerja kreatif kayak copywriter, desainer, dan pelukis virtual gitu ya Cocok banget nih pake NVX 360 ini Nih buat kalian yang mau check out Langsung aja ke link pembelian yang udah Mise Grace taruh di kolom deskripsi Atau langsung datang ke store Agress.id terdekat dari rumah kalian Sekian review Mise Grace terhadap laptop NVX 360 ini Ya, awal yang lumayan baik ya Untuk di tahun 2024 ini kita review laptop yang cukup gokil Well, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Youtube-nya Agress.id Biar Mise Grace semakin semangat lagi bikin kontennya Dan jangan lupa nyalain notif loncengnya Biar gak ketinggalan video review laptop menarik lainnya Dan pantengin juga sosmed kayak IG sama TikTok-nya Agress.id Well, sampai ketemu di video selanjutnya Dan Happy New Year, Grace Friend! Terima kasih telah menonton!